Itu menunjukkan bahwa keseluruhan ilmu pengetahuan itu, itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal di channel Alikna Family. Kita mau bahas tentang masalah-masalah agama ya. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 31, sahabat semua, Allah berfirman, Dan Allah memberitahukan kepada Adam tentang beberapa nama benda yang ada di alam semesta. Jadi sahabat semua, dari ayat ini kita mengetahui bahwa semua proses terjadinya ilmu itu, itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita mengetahui dari ayat ini, ini merupakan ayat yang menunjukkan proses pertama kali terjadinya ajar-mengajar di alam kauniyah ini. Proses pertama kali di mana pentransferan ilmu pengetahuan itu terjadi melalui dari Allah kepada Nabi kita Adam alaihi salam. Dan kemudian juga sahabat semua, ini menunjukkan bahwa ilmu di sisi Allah itu, itu bersifat integral. Kita mengetahui, sahabat semua, bahwa asal-muasal sains atau ilmu pengetahuan itu, itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun misalkan kita tidak mendapati istilah sains di dalam Al-Quran, tapi terma sains ya, di dalam Al-Quran itu ada yang namanya ilmu, istilah al-ilmu, al-ilmu itu, itu diartikan dengan sains ya. Widho Supraha di dalam bukunya Islamisasi Sains, beliau mengatakan bahwa walaupun di dalam Al-Quran tidak mengenal kata sains, tapi sebenarnya sains itulah yang diadopsi dari ilmu, prinsip ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana proses terjadinya, sahabat semua? Kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki salah satu nama yang bernama Alim. Alim ini, sahabat semua, kalau di dalam sisi bahasa, dia itu merupakan sigut mubalagoh. Sigut mubalagoh itu artinya adalah sesuatu yang disematkan kepada satu zat itu. Satu sifat yang disematkan kepada satu zat, dia sifatnya itu hebat, dahsyat, dan luar biasa. Itu yang dinamakan sigut mubalagoh. Jadi, sahabat semua, ketika dikatakan dia ilmu yang luar biasa, Allah itu bersifat maha mengetahui Alim, maka kita bisa memahami bahwa Alimnya Allah itu tidak seperti Alimnya manusia. Alimnya manusia, dia hanya mengetahui satu ilmu, memahami satu bidang, dan dia ahli di dalam satu disiplin pengetahuan. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala ketika dikatakan Alim, Alim itu menunjukkan bahwa keseluruhan ilmu pengetahuan itu bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, sahabat semua, kita kalau melihat Al-Quran, di dalam Al-Quran itu sepertiga dari isinya, itu semua mengajak atau mencolek atau menggelitik akal fikiran manusia untuk mau bergerak. Semua sepertiganya itu, maka selebihnya itu ayat-ayat yang lain. Jadi, kalau kita misalkan melihat, sahabat semua, kita mau melihat ayat yang mengajarkan tentang ayat teknologi, misalkan. Kita lihat ada di dalam surah Al-Hadid ayat 25. Dan kami telah menciptakan besi, yang pada besi itu dia ada kekuatan, yang dia memiliki banyak manfaat untuk umat manusia. Ini ayat teknologi. Maka Al-Quran itu, kalau kata Syed Muhammad Naquib Al-Atos, itu sifatnya syumul, syamil. Dan ketika dia mau diajarkan kepada umat manusia, dia akan menjadi kamil dan kullih, universal. Dan kalau kita mau melihat lagi bukti-bukti yang lain, sahabat semua. Kalau kita mau melihat ayat-ayat fisika, misalkan. Kita bisa melihat di dalam surah Yunus ayat 102 yang bunyinya, Lihatlah apa yang ada di langit dan bumi itu. Maka tanda-tanda kekuasaan Allah dan juga nasihat-nasihat yang diberikan dari para utusan Allah, itu tidak akan bermanfaat bagi orang-orang yang tidak beriman. Kalau kita awalnya memang sudah tidak percaya kian dengan Al-Quran, ma'asyurul muslimin, sahabatku semua, maka disitu titik awal di mana kita tidak akan menemui ilmu pengetahuan. Atau kita akan menemui ilmu pengetahuan itu, tapi tidak secara universal. Dan pada akhirnya nanti ilmu pengetahuan yang didapat itu, dia tidak bisa membuat si pemiliknya atau orang yang mempelajarinya itu menjadi bahagia atau bermanfaat. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan nilai-nilai Al-Quran. Maka dari itu sains dengan Al-Quran, sains dengan Islam itu tidak bisa dipisahkan, sahabat semua. Karena apa? Semuanya itu berasal dari zat wajibul wujud, yang dia itu mentransfer ilmu kepada semua umat manusia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau mau lihat ayat matematika, ada di dalam surah An-Nisa. Ayat 12, ya. Walakum nispu ma taroka azwa jukum illam yakun lahun nawalat. Fa'inkana lahun nawalat palakumu rubu'umim ma tarotna. Dan bagi bagian kamu, wahai laki-laki, akan mendapat setengah apabila istrimu yang meninggal itu tidak meninggalkan anak. Tapi kalau istrimu itu yang meninggal itu ada meninggalkan anak, maka kamu akan mendapat seperempat. Nah, begitu seterusnya ayat yang panjang itu menjelaskan tentang hitungan-hitungan dan bilangan-bilangan. Ya, bahkan sebenarnya Al-Quran terlebih dahulu ada. Daripada sains barat yang pada saat itu yang diceritakan oleh Dr. Hamid Fahmi Zarkaci yang mengenai bilangan hitungan mereka masih repot. Masih banyak yang salah dan membuat tulisan-bilangan itu semakin sulit, ya. Di masa barat sebelum mereka mempelajari sains dari negeri Islam, dari Andalusia, begitu. Kemudian, sahabat semua, apalagi yang mau kita jelaskan, yaitu misalkan kalau kita mau melihat ayat-ayat tentang biologi, ya. Kita bisa melihat ada di surah Al-An'am, Dan Allah itulah yang menciptakan bibit-bibit tumbuhan dan biji-biji buah-buahan, ya. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dalikumullah, itulah Allah yang maha kuasa. Fa'anlah tu'fakun. Kenapa kalian masih mau berpaling juga, ya. Maka dari itu, sahabat Al-Iqna semua, Kita di dalam menuntut ilmu harus dia berasaskan kepada nilai-nilai Al-Quran. Jadi, universalitas yang ada di dalam Al-Quran itu, itu harus kita jadikan paradigma kita di dalam berpikir, dan paradigma kita di dalam mendalami sains dan teknologi. Kenapa? Karena ibarat kita tidak akan mungkin bisa bernafas tanpa udara, ya. Atau juga kita kalau mau memisahkan sains dengan Al-Quran, maka ini nanti jadinya seperti memisahkan angin dari rasa sejuknya. Atau kita seperti ingin memisahkan api dari sifat panasnya. Itu tidak mungkin, sahabat semua. Maka dari itu, Profesor Wan Nur Muhammad Wan Daud, orang Malaysia, beliau mengatakan bahwa sebenarnya ilmu yang ada di dalam Al-Quran, yang Al-Quran ini sebenarnya merupakan sumber dari seluruh ilmu pengetahuan yang ada, tidak ada mengistilahkan. Tidak ada istilah ilmu duniawi atau ilmu uhrawi. Sebenarnya semua ilmu itu uhrawi. Semua ilmu itu duniawi. Kalau kita mau melihat dia kebermanfaatannya terhadap kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat nanti, itu tergantung kepada orang yang mendalami ilmu itu. Kalaulah ternyata dia mendalami ilmu hanya untuk kepentingan duniawinya, maka ilmu itu akan sifatnya duniawi. Tapi kalau ilmu itu nanti dia orientasikan kepada kebermanfaatan untuk orang lain, dia hasilkan untuk membuat kemaslahatan, dia hasilkan ilmu itu untuk menambah kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya, maka semua ilmu itu sebenarnya uhrawi. Tidak ada ilmu itu yang istilahnya duniawi atau ilmu uhrawi, ilmu dunia, ilmu akhirat. Semua itu, ilmu itu berasaskan pada Islam. Jadi, sahabatku semua, ini merupakan paradigma yang harus diketahui sejak awal oleh umat muslim. Sehingga paradigma yang seperti ini, ini bisa menjawab masalah-masalah yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai dikotomi keilmuan. Ada orang yang ketika dia mempelajari ilmu kedokteran, oh, ilmu kedokteran ya ilmu kedokteran tidak, atau jangan sampai dia disatu-satukan dengan Al-Quran, dikait-kaitkan dengan hadis, atau dikait-kaitkan dengan Tuhan dan Islam, seperti pola pikir barat, maka itu tidak bisa. Atau umat Islam, ya, ketika dia mendalami suatu ilmu tertentu, ilmu biologi, ilmu fisika, ya, atau dia mendalami teknologi ketika ada panggilan-panggilan tentang agama, panggilan akhirat, seperti azan, masuk waktu sholat, lalu dia meninggalkan itu dan dia mengatakan ini bukan bidangku, atau dia mengatakan aku bidangku ini di ilmuan-ilmuan sains, dan aku tidak mendalami ilmu agama, maka tidak ada istilah seperti itu, sahabat semua. Karena sejatinya ilmu itu di sisi Allah, dia bersifat integral, ya. Di dalam ayat yang lain, Allah berfirman, kulkunlum min indilah, kata karena semuanya, itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau di dalam surah Ali Imran itu dijelaskan, subhanamaholakotahadabatilah, tidak ada yang diciptakan Allah ini yang bapil, semuanya itu bermanfaat, semuanya itu menjadi baik bagi umat manusia. Oke, baik sahabat semua, mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita, kesimpulannya adalah, bahwa sumber ilmu pengetahuan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang melalu dituliskannya, yang sumber ilmu pengetahuan itu dijelaskan Allah di dalam kitabnya yang bernama Al-Quran, ya. Kemudian, integral, keintegralan ilmu itu dapatnya dari mana? Dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama Alim. Allah itu mengetahui yang ilmunya itu mencapu keseluruhan bidang yang ada di dunia ini dan semua bidang kehidupan umat manusia. Yang pada akhirnya, sahabatku semua, ujung tujuan dari kajian ini adalah mengajarkan kita bahwa semua yang mau kita cari, semua yang mau kita tuju, haruslah kita orientasikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita juga mengambilnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Dari kesadaran kita, umat muslim ini bahwa pemikiran kita, akal yang kita gunakan untuk menuntut ilmu, anggota-anggota tubuh kita yang kita antarkan ke majelis-majelis ilmu, itu semua merupakan gerakan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah itu mempersilahkan kepada kita untuk mencicipi ilmu-ilmu yang disediakan Allah di dalam kehidupan ini. Baik, sahabatku semua, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Silahkan nanti dituliskan di kolom komentar kalau ada pendapat yang lain atau pertanyaan-pertanyaan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.